Lembongan Nusa Penidak Lungkung menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia. Unggul dari sisi panorama, pantai membuat kunjungan wisatawan menuju desa Lembongan semakin padat. Bahkan dalam sehari, kunjungan bisa mencapai 4.000 wisatawan. Sementara kunjungan wisatawan semakin meningkat tidak sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur belum memadai mulai dari dermaga, jalan rusak dan sempit, hingga listrik dan air bersih yang kerap terputus. Seorang pelaku wisata mengeluhkan infrastruktur yang belum memadai dan berharap pemerintah daerah setempat lebih fokus untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada di destinasi wisata andalan Kabupaten Kelukung ini. Harapan ke depan karena Lembongan salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia lah katakan ya. Ya gimana fasilitas biar bisa memadai, tamu yang turun biar kakinya tidak basah, apa segala macam. Biar disana kita punya dermaga yang efektif yang sangat bagus, lusa perlidah sudah ada lembongan khususnya yang perlu sekarang dipikirkan. Kurun waktu tertentu berapa sih jumlah kunjungan disini Pak? Kalau sekarang mungkin 4 ribuan mungkin ada ya? Per hari? Per hari. Per hari? Ya. Luar biasa. Itu kalau sebelum COVID kalau dihitung sama Cina bisa sampai 20 ribu sehari. Cina. Dengan peningkatan infrastruktur diharapkan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke wisata Lembongan.